Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat milenial santri youtube yang dirahmati Allah Kesempatan kali ini santri Indonesia akan membahas masalah hukum tanggungan puasa Bagi ibu hamil dan menyusui menurut fikih madhab salaf dan kholaf Ada beberapa dalil yang menjadi landasan hukum tanggungan puasa ibu hamil ini Yang pertama adalah ibu hamil dan menyusui itu disamakan hukumnya dengan orang sakit dan perjalanan jauh Jadi dalilnya kias Sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Wahba Az-Zuhaili dalam Al-Fikhul Islami wa Adil Latuh Bahwasanya dalilnya adalah kias Yang kedua hadis Nabi Sesungguhnya Allah memberikan dispensasi bagi musafir Dispensasi untuk tidak puasa bulan Ramadan Dan separuh solat alias kosor solat Dan juga memberi dispensasi bagi ibu-ibu hamil dan menyusui Boleh tidak puasa di bulan Ramadan Nah yang berikutnya berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah 184 Barang siapa atau atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa Wajib membayar fitiah memberi makan orang miskin Dan 185 Ada pun orang-orang yang sedang sakit dan dalam perjalanan Maka wajib mengganti puasanya di hari-hari lain Berdasarkan dalil-dalil ini Kias hadis Nabi dan ayat Al-Quran Ulama ini berbeda pendapat Apakah wajib kodok saja Atau fitiah saja Atau kodok dan fitiah Nah Bersumber dari Al-Imam An-Nawawi Di dalam kitab Al-Majmuk Yang mengutip Ibnu Mundir Tentang madhab-madhab Ulama terkait Puasanya Atau tanggungan puasanya Ibu hamil dan menyusui Yaitu ada empat pendapat Yang dikutip dari Imam Ibnu Mundir Yang pertama Ibnu Umar Ibnu Abbas Sa'id bin Jubair Berkata Bahwasanya Ibu hamil dan menyusui itu Jika tidak berpuasa di bulan Ramadan Wajib Menggantinya Dengan memberi fitiah Atau memberi makan Kepada orang fakir miskin Kemudian Yang kedua Imam Atta Imam Atta Bin Abi Rabah Al-Hasan Abduhak Al-Nakhai Al-Zukri Al-Rabi'ah Al-Lawzai Dan Imam Abu Hanifah sendiri Al-Sawri Abu Ubed Abu Saur Dan kelompok rasionalis Berpendapat Bahwa Ibu hamil dan menyusui Boleh tidak puasa Namun wajib Mengkodok Tidak wajib Membayar fidyah Sebagaimana Orang sakit Yang sudah sembuh Ini menjadi Fikih Madhab salaf Dan fikih Hanafiyah Kalau yang pertama Tadi itu adalah Fikih sahabat Ya Kemudian Yang berikutnya Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal Berpendapat Ibu hamil Dan menyusui Itu Mengkodok Dan wajib Membayar fidyah Wajib Mengkodok Dan membayar fidyah Ini dari Mujahid Nah Pendapat ini Menjadi Landasan Fikih Madhab Shafi'iyah Dan Hanabilah Kemudian Yang keempat Yaitu Waqala Malik Alhamil Tuftir Watakdi Ibu hamil Boleh tidak puasa Di bulan Ramadan Dan tapi Wajib mengkodok Di luar Ramadan Walafiddiyata Dan tidak ada Kewajiban fidyah Walmurdi Tuftiru Watakdi Watakdi Sementara Untuk ibu Menyusui Itu wajib Mengkodok Dan wajib Membayar fidyah Jika tidak puasa Di bulan Ramadan Nah Para santri Milenial Yang berbahagia Yang dirahmati oleh Allah SWT Nah Dari Sumber hukum Inilah Dijelaskan Pandangan Ulama Fikih Yang ada Di dalam Al-Majmu ini Diuraikan Lebih luas Dan lebih Detail Dengan Batasan Batasan Yaitu Bahwa Bolehnya Tidak puasa Kemudian Mengkodok Dan kemudian Juga sekaligus Ada yang harus Membayar Fidyah Itu dengan Batasan Jika Mengkhawatirkan Akan Kesehatan Diri Ibu Hamil Atau Ibu Menyusui Atau Mengkhawatirkan Janin Dan Dan Anak Yang Disusuinya Seperti itu Sebagaimana Di dalam Kitab Fikih Al-Mazahib Al-Arba'ah Dan Kitab Al-Fikhul Islami Wa Adillatuhu Diuraikan Bahwa Kalau Menurut Pendapat Maliki Yaitu Sama Yaitu Wajib Mengkodok Dan Tidak Wajib Membayar Fitihah Kecuali Ibu Yang Menyusui Kalau Yang Menyusui Itu Wajib Kodok Dan Wajib Membayar Fitihah Kemudian Kalau Menurut Hanafiya Sama Yaitu Wajib Mengkodok Tidak Ada Fitihah Yang Penting Kalau Memang Sudah Mengkhawatirkan Diri Atau Anaknya Sudah Boleh Tidak Puasa Dan Wajib Mengkodok Di Hari Lain Tanpa Harus Membayar Fitihah Sedangkan Hanabilah Dan Syafiah Itu Berpendapat Sama Yaitu Wajib Mengkodok Dan Wajib Membayar Fitihah Apabila Mengkhawatirkan Atas Kesehatan Anaknya Seperti itu Kalau Hanya Khawatir Atas Diri Dan Anaknya Saja Maka Dia Itu Cukup Wajib Kodok Tapi Kalau Menyusui Mengkhawatirkan Anaknya Maka Selain Kodok Wajib Membayar Fitihah Kemudian Yang Berikutnya Berdasarkan Urayan Di Atas Bahwasanya Dapat Disimpulkan Ibu Menyusui Dan Ibu Hamil Bila Meninggalkan Puasa Di Bulan Ramadan Menurut An-Nawawi Di Dalam Kitab Al-Majmuh Ada Lima Pendapat Yang Pertama Kodok Saja Menurut Hanafiah Menurut Malikiyah Kodok Tanpa Fitihah Tapi Menyusui Wajib Kodok Dan Fitihah Menurut Syafi'iyah Dan Hanabilah Wajib Kodok Dan Fitihah Seperti itu Dan Yang 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 Kelima Yang Paling Mudah Yaitu Menurut Fikih Sahabat Ibnu Umar Ibnu Abad Sa'id Bin Jubair Cukup Membayar Fitihah Tanpa Harus Mengkodok Seperti itu Para Santri Milenial Namun Demikian Menurut Profesor Wahba Az-Zuhayli Yang Paling Kuat Dan Yang Paling Tepat Itu Pendapat Jumhur Yaitu Syafi'iyah Malikiyah Dan Hanabilah Yang Mewajipan Kodok Dan Fidyah Karena Kalau Kodok Itu Berarti Sesuai Dengan Quran Surah Al-Baqarah Ayat 185 Kalau Fidyah Cocok Dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah 184 Lebih Tepat Dengan Tuntutan Ayat Sementara Hadisnya Sahabat Anas Itu Sifatnya Umum Tidak Menyinggung Kafarah Seperti Itu Nah Dengan Demikian Para Santri Milenial Pertanyaan Yang Terakhir Itu Berapa Kafarat Atau Fidyah Menurut Jumhurul Ulama Syafi'iyah Malikiyah Nabilah Yaitu Satu Mud Setara Dengan 675 Gram Bahan Makanan Pokok Perhari Puasa Yang Ditinggalkan Sedangkan Menurut Ulama Hanafiyah Kalau Fidyah Itu Adalah Dua Mud Setara Dengan 1350 Gram Makanan Pokok Dan Fidyah Menurut Hanafiyah Boleh Dibayar Pakai Uang Seperti itu Harganya Uangnya Nominalnya Seperti itu Lalu Manakah Yang Dipilih Silahkan Dipilih Semuanya Boleh Dipilih Salah Satunya Tentu Atas Dasar Ilmu Demikian Semoga Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Pembahasan Yang Lain Kesempatan Yang Lain Namun Tetap Pada Channel Yang Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh